Intro Henny Manopo, Ibunda Amanda Manopo meninggal pada ahad sore, tanggal 25 Juli 2021 setelah berjuang melawan Covid-19 dan stroke yang dialaminya. Kabar ini disampaikan oleh manajer Amanda, Rico Ricciardo melalui unggahan layar hitam di akun Instagramnya. Rest in Love, Mami at Henny Manopo Lugue, Mami sudah tidak sakit, Mami tenang di surga. Tuhan Yesus jaga Mami, aku akan selalu jagain Manda sampai kapanpun seperti janji aku bilang ke Mami. Love Umi at Amanda Manopo at Anglicia Manopo, tulis Rico. Pada keterangan unggahannya, Rico hanya memberikan emotikon menangis, menangkupkan tangan, dan malaikat. Sejak tanggal 20 Juli 2021, Henny Manopo mengalami kritis dan membuat manajemen Amanda Pontang Panting mencari rumah sakit. Henny sempat dibawa ke RS Premier Bintaro tapi ruang ICU penuh dan akhirnya dilarikan ke RS Mitra Keluarga. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi pada Mami, bisa segera diambil tindakan karena ada ruang ICU dan ventilatornya karena ada penggumpalan darah di bagian otak Mami yang selama ini tidak ada riwayat struk, kata Amanda Manopo saat digelar doa bersama ratusan penggemarnya. Amanda Manopo sebelumnya meminta izin tidak bisa menemani ibu dan ayahnya, Ramon Lugue, yang juga terpapar COVID-19 karena terikat kontrak syuting kerja tayang, Ikatan Cinta. Ia diwakili tim manajemen dan kakaknya, YouTuber dan beauty blogger, Angelika Manopo. Ia diwakili tim manajemen dan kakaknya,